Intro Timnas U23 Indonesia menghadapi Filipina pada laga ketiga grup Asikens 2021 di Stadion Fiatri Puto. Di awal babak pertama itu Indonesia sempat grogi, sebab Filipina cukup mengancam di 10 menit pertama pada pertandingan. Namun perlahan tapi pasti, Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan mulai menemukan ritme permainan mereka, sehingga mereka mulai balik mendominasi pertandingan. Alhasil terasa di menit ke-18. Berawal dari serangan balik cepat, Egy melepaskan umpan pendek di depan keeper yang kemudian disambar Muhammad Rituan yang berlari dari belakang. Skor 1-0 berubah untuk keunggulan Indonesia. Goal tersebut membuat Indonesia menjadi lebih bersemangat dan menyerang. Skuad Indonesia berhasil membuat Filipina tidak terlalu berdaya di sisa babak pertama. Timnas Indonesia sukses mencetak goal lagi jelang akhir babak kedua. Berawal dari tendangan bebas Sarian Abimanyu. Eskirido yang berada di depan gawang sukses meneruskan bola itu dengan sundulannya sehingga skor menjadi 2-0 bertahan hingga babak kedua. Jelang babak kedua Sintayang membuat dua pergantian pemain. Sarian Abimanyu dan Muhammad Rituan digantikan Marcelino Ferdinand dan Irfan Jauhari. Tertinggal 2 gol di babak pertama membuat Filipina tancap gas di awal babak kedua. Filipina cukup menebar ancaman karena lini pertandingan Indonesia terlihat tidak fokus di pertandingan ini. Salah satu peluang berbahaya Filipina terjadi di menit ke-53 saat tembakan sang bomber mengenai mistar gawang Indonesia. Di menit selanjutnya Indonesia kembali mengontrol jalannya pertandingan. Di menit 74, Egi sukses menambah keunggulan Indonesia usai tembakan kerasnya gagal untuk dihalau keeper Filipina. Skor berubah menjadi 3-0 berubah untuk keunggulan Indonesia. Usai unggul 3-0, skema Sintayang masih belum cukup. Mark Lok dan Egi Maulana ditarik keluar dan digantikan Rahmat Irianto dan Ronaldo Kuathe. Maksudnya Kuathe ini menjadi petaka tersendiri bagi Filipina. Di menit ke-82, ia lolos dari jebakan offside dan berlari sendiri ke kotak penalti. Di mana back Filipina terpaksa melanggar sang penyerang di depan kotak penalti. Marcelino Ferdinand dipilih menjadi eksekuter sukses melepaskan tembakan keras ke pojok kanan atas gawang Filipina sehingga skor berubah menjadi 4-0 untuk keunggulan Indonesia. Di sisa babak kedua ini, Indonesia masih mendominasi jalannya pertandingan. Namun skor 4-0 tetap bertahan untuk keunggulan Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.